Berikutnya Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharena menyatakan akan berjuang mempertahankan perolehan suara di Jawa Tengah di Pemilu 2024. Puan berharap perolehan suara di Jawa Tengah dapat bertambah mengingat Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Puan yakin PDIP tetap akan menang di wilayah Jawa Tengah meski wali kota Solo yang juga putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Pada pemilu 2019 lalu, PDIP memperoleh suara sebanyak 5,76 juta suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah keseluruhan patai, insya Allah ya kami akan berjuang untuk bisa mempertahankan suara Jawa Tengah yang lalu dan insya Allah ke depannya tentu saja berharap semoga kami bisa menambah suara untuk Jawa Tengah.